selamat pagi bos ya dari mana? ya tetep klub channel ini truknya nyar bos iya ini aku kaosnya bc sudah Pak Pejo diparingi kaos jadi kita gak malu pakai kaosnya bc mau pakai kaosnya brewon temen ke semua ya? semua justru tak pakai nih jadi walaupun saya setrom tetep bisa pakai kaosnya bc bc ini kekecotnya ini sudah selesai ya ini kita hasil ngecatnya sendiri ini ini yang ngecat saya jadi gimana? ini hasil cacetan saya tapi dalamnya belum saya cacet jadi kita baru memperbaiki yang di luar cacet bungkusan koran ya ya saman lihat nih hasil cacetan saya gimana menurut anda halus 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 ya ini ini ngecat dewe apa di wangi bocah-bocah kayaknya? ya yang ngecatnya aku dewe saya ngecat sendiri kalau temen-temen paling cuman gosok-gosok nanti takut kalau yang ngecat siapa itu? gudut itu mesti gak jadi pasti hahaha jadi temen-temen hari ini mau ngambil truk 2 unit lagi dek Jayamulya mau ambil lagi bos? ya jadi hari ini kita ngambil 2 unit lagi di Jayamulya terimakasih Jayamulya semoga PT Jayamulya tambah sukses bisa ngasih truk sebagus ini buat saya nah ini truknya nanti bagong gini lagi atau ya semua seperti ini kecot nih semua seperti ini ya bekecot ini semua kayak gini semua semua bekecot ya? kita gak fanatik sama kaos kalau brewok mau ngasih kaos saya ya alhamdulillah ini pemberiannya dari Pak Bejo ini jadi saya gak beli kita yang disalin tuh ya tapi besok suatu saat saya juga ngasih kaos ke Bejo juga ya oke ya kita gantian jadi brewok juga ngasih saya saya juga akan gantian ini rencananya ini untuk truknya ini yang 2 nanti warnanya sama atau gimana? oh enggak kita satu bikin oren oren yang satu lagi bikin biru biru yang satu lagi kalau gak salah kalau gak hijau kuning jadi intinya setiap sound yang kita keluarin itu warnanya sesuai dengan truk wow berarti nanti untuk boknya dihubah ya? ya jadi strom besok biar gak bosen warna oren terus kita bikin biru jadi soalnya kita bikin biru soalnya kita bikin hijau hijau ada satu oren ada satu oren waww banyak sekali nanti warnanya bisa 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 maksudnya sasen-sasennya tuh masih inrol semua jadi ori ya ini masih ori semua ya dari belum ada sambungan ya bukan gak sambungan masih jetnya original ban-bannya juga bagus terus gak keluar oli juga jadi ini tahun berapa was? tahun 78 78 ya 78 78 tapi masih bagus intinya semoga ya kuat nanjak terus doanya supaya gak trouble terus lancar jaya buat besok di karnaval karangannya jadi mungkin besok kita ke karangannya bawa 2 truk bawa 2 truk 2 langsung 2 2 fuso ini langsung ya? enggak intinya yang satu DC genset yang satu DC sound system oh berarti nanti yang DC genset itu yang digunakan untuk paradelnya ya yang kuning ini yang sementara kita bikin paradel ya nanti kita masih mau ini cattingan ini kita mau temen-temen yang dari catting itu katanya mau mensupport cattingannya ini oh di catting ya di catting nanti misalnya strum bus booster atau apa gitu tetap strum pokoknya ini ini terima kasih lah truknya sebagus ini kita bisa bikin sebagus ini ini masih ya ini coba ada beberapa dembulan juga ya ya ini kita kemarin sempat memperbaiki yang atas ini supaya lebih halus terus lampu-lampunya kita ganti LED jadi nanti kita bikin biar lebih terah lagi lampunya yang bawah-bawah ini nanti kita kasih LED semua ini teman-teman sayang bintu bintu cahit saipul sama cahlim ini hari ini kita mau ngambil 2 trup lagi ke PT jaya mulia ke pari berarti ya terima kasih ya gitu semoga tambah sukses ini bantunya cahanya rebus oleh bos karena hari ini di cat dan geletan baru aja ini 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 terima kasih terus ini kita mau tanya lagi terus soal battle disempuh itu bagaimana nanti nanti untuk battle disempuh itu nanti bagaimana ya Alhamdulillah kita dipercaya sama setiap setiap kita diharapkan untuk hadir lagi ke battle sempuh mungkin Blitar komunitas bisa umpak lagi bisa jos lagi apapun yang sammen katakan apapun yang kita terima atau dibacotin atau diapa itu sebuah motivasi buat kita iya terima kasih buat temen semua se Blitar Raya Semalang Raya se Indonesia lah intinya kita siap menerima bacotan atau apapun titik dan saran ya justru itu buat semangat saya semuanya semuanya tambah sukses suaranya lebih bagus itu aja ya mungkin kan temen-temen yang dari luar negeri juga melihat ini ya terima kasih buat temen-temen yang di luar kota luar negeri se Indonesia kita sangat mensupport kita sangat bangga dengan apa yang kita miliki apa yang kita bikin ini semoga tambah sukses aja nanti disempuh ini membawa truk atau langsung bawa bekecot ini nah kita punya sekarang bekecot jadi saya bawa ini aja lah saya bawa bekecot saja ini daripada bawahnya sesuai ketentuan tapi truknya tetap jadi nanti bekecot ini ada tiga warna jadi temen-temen yang pengen yang biru monggo bawa yang biru pengen yang oren monggo bawa yang oren jadi soundnya itu sesuai dengan truknya sesuai selera berarti ya sesuai selera nanti disempuh itu kira-kira itu battle nya itu caranya gimana mungkin ada yang di kalau saya kemaren sempat ngomong-ngomong dengan ya panitia yang disempuh jadi ya panitia saya suruh bikinkan lagu atau kita nyiapin lagu itu minimal dua atau tiga itu kita nilai satu-satu dengan lagu yang sama hmm dengan lagu yang sama jadi lagunya enggak semua sendiri-sendiri sendiri-sendiri gitu enggak tapi ditentukan oleh panitia nah setelah itu dibattle dengan lagu yang sama juga oh battle nya juga lagu yang sama oh berarti nanti ada versi bebas juga ada versi yang sama ada versi bebas sama versi yang sama jadi nanti kalau battlenya dengan dua versi lagu yang sama kita bisa menilai karakternya gimana itulah jadi soundman nya bisa menilai oh ini subwoofer nya atau gimana dia bisa mengolah sendiri nah setelah itu kita bebas karena berbeda-beda itu ya nah setelah bebas terakhir mungkin bebas jadi kita bisa battlen dengan lagunya yang kita karakter sendiri dan juga nanti bisa ngomong sama mic oke siap yang penting kita menghargai saya enggak mau menjatuhkan sound system mana pun saya juga enggak mau intinya nge-nya nge-nya atau apa enggak intinya saya pengen community military se-indonesia atau semanapun kita kompak untuk sound system ini ya gitu terimakasih mungkin keluar selain di karanganyar ini keluar bahwa sound system sama truck nya ini dimana ini om sementara kita spesial di karanganyar dulu oh berarti setelah itu edisi karanganyar kesembuh yang jelas tapi yang jelas kita ke selodono dulu sebelum kesembuh ya selodono pakai ini juga ya iya berarti tanggal 29 itu ya tanggal 29 alhamdulillah kita dipercaya juga sama jarum super kita untuk mengerjakan event di kankap kita semoga doanya sukses tambah lancar jaya gitu aja berarti event di event-event ini mulai lanjut event lapangan lagi nih bos iya alhamdulillah kita dipercaya sama jarum super semoga-moga doanya kita bisa terbaik bisa memenuhi standar jarum ya memenuhi standar jarum dan bawa truck baru lagi iya carum kita siapin nanti kita logo-logo nya kita carum jadi ini kita pesen tag ketingan dulu jadi saya desain dulu saya keting truck nya ini semoga temen-temen pada suka pada seneng sama setrung dengan truck yang baru engine gitu ini truck klasik lucu ini klasik ya wah kalau mau lihat dalamnya masih ini masih belum saya cat tapi masih bagus tuh ini masih warna asli ya ini warna merah ini oran jadi masih kita masih kita jadi kita nggak lepas lepas gitu kita nggak lepas lepas cuman lepas ini paling jadi kita nggak mau ribut mau lepasi macam-macam kita cuman lepas jok kita cat warna kuning gilap gitu aja ini masih warnanya masih asli ya sopirnya siap berarti ke bosan ini wah sopirnya pada suka jadi intinya pengen pada naikin gitu nah pasti kok ya karena terutama Mbah Noy itu paling suka itu sama sopir-sopir ini nyopir nggak apa pak? iya apa? sopir kamu ini karena milih sendiri gitu milih biru milih biru rasanya ngeri nyopir bahasa Dewa gitu saya nggak nyopir wong saya nggak bisa nyopir kok kayaknya kayaknya pilotnya sound system ya saya suka nguntir-nguntir yang mikser ajalah nanti yang nyopir biar temen-temen biar temen-temen aja yang nyopir ini nanti di rencana truknya ini kan beda-beda om ya nah truknya beda-beda sound systemnya juga beda-beda berarti operatornya juga beda lagi ini ya kalau operator udah kita planning jadi operatornya kita kasih street hampir samalah suaranya saya yang pegang sama operator itu sama oh sama berarti mau warna apapun suaranya tetap sama iya yang beda cuma satu warnanya iya warna-warna beda supaya nggak bosan yang bincem gitu iya iya mungkin ada pesan-pesan untuk temen-temen yang disempuh atau temen-temen yang nanti battle bersama ya monggo kita mau komen apapun disempuh yang penting kita kumpul dulu kita sharing dulu kita mau ngomong apapun yang penting omongannya nggak terlalu menjatuhkan ya intinya mari kita battle sound system apapun kita tetap intinya saling menghargai saling menghormati karena disini kita nggak butuh biayanya banyak jadi biayanya sangat banyak untuk kita main di sound system jadi kalau anda cuman ngomong cuman bacot cuman komen monggo itu inspirasi buat saya inspirasi ya sampe sakit hati sama saya judul saya akan di atas intinya saya terima pun apapun sampe bacotin atau apapun saya tetap enjoy enjoy ya ini nanti yang dibawa ini power rakitan sendiri yang beli atau yang beli ya itu kita upload jadi kita jadi kita bikin juga kita juga pakai yang build up jadi biar bisa menilai intinya kita nggak harus ke build up semua kita bikin nggak harus ke build up ya ada juga yang build up ada juga yang biasa rakitan dewi bos ya rakitan dewi bos yang terutama itu power itu karena karena setrumnya atau apanya yang jelas semua di tegangan aja di tegangan aja ya semua jadi saya klarifikasi masalah kemarin saya ngomong truk baru nggak kuat nanja itu kita nggak mau menyinggung soundnya orang lain maaf kita juga nggak mau jelek-jelekan temen saya mas brewok atau nggak salah itu maksudnya gini truk baru itu yang nggak kuat nanja juga banyak banyak ya bukan truk lama karena mungkin banyak juga truk lama kan bukan truk baru jadi maaf bagi netizen salah menilai saya saya jika tidak ngomongkan masalah brewok saya nggak menyebutkan brewok kan karena mungkin iya faktor jalan juga ya ya saya anggap sedulur jadi saya nggak mau menghina saya tidak menyebutkan kata satu orang begitu ya itu kan mungkin juga akan ada jalan juga kan mesin itu kan namanya mesin kan ya baru atau lama kan jalannya ya tergantung ya nggak yang tergantung sopirnya juga perawatannya truknya juga jadi kalau kita cuma naik terus nggak dirawat juga rusak iya oke semoga ini tambah sukses terimakasih ini bisa beli truk Bekecot ini ini hari ini mau ngambil truk Bekecot nanti dikasih nama sendiri-sendiri nggak om? nggak nama sama cuma warna aja yang beda oh cuma warna yang beda gambarnya loh kalau keadaan ini Bekecot nah truk Bekecot semuanya sama dan tahunnya sama semua tahunnya sama tahunnya sama cuma warnanya yang beda surat baru semua kir baru semua kalau bisa Alhamdulillah rodanya juga baru ini baru semua enggak ini lama cuma di chat berarti barunya baru datang kesini loh hahaha oke terima kasih buat cloud channel kita mau berangkat ke Paris semoga lancar jaya doanya buat stro nanti kalau sudah sampai saya kesini lagi om oke siap matur sempat suan oke nah ini fuso nya strom ya ini fuso nya yang dibilang baik fuso bekecot tapi juga ada yang bilang ini fuso lama ya ada yang bilang kalau bosnya bilang fuso pekecot tapi juga ada yang bilang ini fuso lohan nah juga ada itu ada yang bilang fuso bagong ini yang jelas untuk lama tapi tenaganya luar biasa untuk ini ya nah mungkin di kalangan para sopir ini sudah tahu semua nah ini dalamnya dalamnya masih original juga ini ya dalamnya masih ori karung-karung nya nah ini ini masih asli untuk dalamnya ya untuk dashboard-dashboard nya juga masih asli lagi belum diubah untuk dashboard-dashboard nya masih asli ini ini juga untuk tuas personalnya masih asli juga ini fuso nya dari strom yang warna orange ini ini masih asli ya belum tempulan ini belum tempulan ini masih asli ini fuso nya terlihat terawat ini fuso nya juga terbuka ini ini bisa digunakan untuk terbuka ini ada kancing nya ini ini untuk sasis-sasis nya sendiri pun juga masih belum ada sambungan sama sekali ini jadi dulunya mungkin ini digunakan untuk muatan yang tidak terlalu berat ya tidak terlalu berat ini masih sasis nya masih belum ada sambungan dan kelihatannya disini juga ada sambungan juga jika ada kemungkinan fuso ini dulu digunakan untuk gandengan atau tergandeng fuso dari strom ini ini tata kanal nya untuk karnaval nya ini mulai ditata tapi belum selesai ditinggal lagi ini fuso nya strom ini bak bawahnya ini dari di wah gembreng pelat gajah ini ini akhirnya ada kayu loh bro gembreng ini ada yang ada pelat pelat ini teman-teman juga disini apa yang mau mas? tas teko tas teko tas teko tas teko tas teko sarapan iya pegawai ini susu nya dari strom ini dari depan ke belakang dari belakang kita ke depan lagi ini bahan-bahan nya juga masih bagus ya bagus ingat buat-buat enam nya juga masih bagus terus ini susu nya strom ini termasuk musuh yang sedatwa ini mercy mercedes nah ini mercedes band klasik ya bro ini termasuk kendaraan yang klasik yang dibilang persentrik kuso berkeca yang dibilang persentrik kuso berkeca terima kasih terima kasih